Intro Ayo istighfar, perbaiki diri lebih baik, wafat wafat ya Allah saya katakan wafat meninggal wafat sama, kita wafat, pasti pulang apa yang antum bawa? berdoa dan kalau berdoa itu minta akhirat jangan cuma minta dunia, buat apa sih dunia? wakamah, wakamah dunia itu dikasih, jelas kok rizki jelas, tinggal nyari bedanya cuma status, apa yang mau dibanggakan status? direktur dengan tukang parkir sama aja, rizkinya sama dapet juga, itu siapa yang mau dibanggakan? antun tuh pernah gak sih keluar keliling sebelum subuh jam 4, jam 3 setengah 3 saya dulu masa-masanya itu suka keliling, setengah 3 pakai motor kemana, sampai ke bulak kapal kemana jalan, Masya Allah pernah gak lihat orang untuk mendapatkan yang halal itu ahli-ahli surga, dorong gorengan macam-macam ada yang jualan nasi goreng ada yang tukang sapu jalan antun tuh kan keluar cuma niat bersih aja orang-orang itu tuh sebelum subuh nyapu ada yang habis sholat, ada yang baca Quran dulu dorong, tukang mie, tukang macam-macam pulang-pulang itu ngejar subuhan, disimpen kadang-kadang orang cuma iseng bang, mogoknya? enggak, kok didorong? orang kenapa ya? ada kerjaan coba lihat orang-orang seperti itu dia ngejar yang halal gitu di sudut lain ada orang cuma nyari status dan korupsi lagi ngapain nyari miliaran dipakai juga enggak dimakan juga enggak, terus Allah sayang dipesantrenin, suka miskin dan yang lain supaya berfikir ada yang salah perbaiki, perbaiki, perbaiki mungkin juga ada yang tidak salah supaya menajamkan nilai-nilai kebaikan kamu terlalu sibuk, sini dulu deh biar fokus ya Masya Allah Bu Yahamka pernah masuk apakah salah? tidak tapi ternyata hikmahnya Allah meminta beliau mengarang tafsir Nabi Yusuf salah? tidak hikmahnya mendakwahi orang-orang di dalamnya untuk menyiapkan perkuatan di masa yang akan datang ketika beliau jadi pejabat ada itu luar biasa gitu dihadapi aja teman-teman, hadapi jadi semua apa yang kita kerjakan kalau Allah sudah katakan halal? halal antum mau jadi apa? cocoknya yang halal kalau bisa mendapat yang halal ngapain nyari yang haram? ngapain? tapi kan yang belum jelas surganya antum mau surga mana? terus anak mengatakan firdaus apa amalannya? bangga mengatakan ringan firdaus apa amalan antum? antum itu cuma ringan di lisan aja firdaus surga amalan anda apa? lihat mata anda dicermin yang penuh dengan dosa tetap wajah anda yang penuh dengan dosa tetap lisan kita yang banyak maksiat tetap tangan kita yang pernah berbuat buruk tetap kaki kita yang menangkap anda maksiat apakah layak antumnya di ahli surga? kenapa anda begitu ringan meminta kepada Allah firdaus? sementara anda tidak buktikan dengan ikhtiar dan itu baru anda belum manakah anda? apa anda ridha masuk surga sementara anak-anak anda berteriak masuk neraka tolong saya tolong saya akan tiba satu masa semua orang sudah tidak peduli pengen saya lupa dengan anak lupa dengan suami lupa dengan istri lupa dengan ibu lupa dengan ayah dan mereka teriak minta tolong tolong saya tolong saya apa yang anda bisa kerjakan? karena itu anda usaha dunia itu mudah, kecil kalau ada nilainya hanya sebesar saya nyamuk saja Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kita mesti berubah